Pemijahan, Bogor, Jawa Barat berinisial D, 30, mengaku menyesali perbuatannya. Dikutip dari tribunews.com, meski beringat saat beraksi, kini demenangis di hadapan polisi. Diketahui peristiwa perampokan di Bogor telah menewaskan HS dan melukai tiga anggota keluarganya. Pelaku yang terdiri dari empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya berinisial D, 30, S, 29, C, 48, dan O, 26, dihadirkan ke hadapan publik menggunakan baju tahanan. Dalam konferensi pers, D mengaku mengenal korban luma bulan lalu. Motif perampokan tersebut karena ingin menguasai harta korban dengan membawa kabur mobil dan perhiasan. Dengan mata berkaca-kaca, D meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan merasa iba dengan keluarga korban. Menyesal Buat keluarga korban, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, kami menyesal, di ucapnya. Empat tersangka tersebut sebelumnya telah merencanakan perampokan dengan matang serta telah membagi tugas. D dan S bertugas mendatangi rumah korban dan melakukan penganiayaan terhadap seluruh anggota keluarga. Mereka datang dengan menggunakan motor dan membawa minuman keras untuk membuat korban mabuk. Keduanya menganiaya korban menggunakan kunci pas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sementara O dan C bertugas untuk membuang jenazah korban ke wilayah Sukabumi. Namun, hal tersebut gagal karena ketika pelaku kembali mendatangi lokasi, rumah korban sudah ramai warga. Keempatnya, kini dijerat pasal berlapis. Mereka disangkakan dengan pasal 340 KUHP terancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun, pasal 365 KUHP ayat 3 KUHP diancam pidana 14 tahun. Lalu para pelaku juga dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun, pasal 80 ayat 2 tentang perlindungan anak terancam hukuman pidana 5 tahun. Selain itu, pelaku juga dijerat pasal 55 KUHP, pasal 56 KUHP, dan pasal 88 KUHP. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia